Kita beralih ke informasi lainnya pemisah masa yang tergabung dalam aliansi Umat Islam Cipanas Raya di Kabupaten Cianjur menggelar parade aksi bendera Tauhid. Para peserta aksi meminta agar pembakaran bendera Tauhid tidak terulang kembali. Setidaknya seribu orang yang tergabung dalam aliansi Umat Islam Cipanas di Kabupaten Cianjur bergerak menggunakan kendaraan dan membawa bendera Tauhid sejauh 30 km dari Kecamatan Pacet ke Kota Bunga Cipanas. Para peserta aksi bela bendera Tauhid ini meminta agar siapapun tidak menyamakan bendera Tauhid dengan bendera HTI. Aksi parade ini sekaligus untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, bendera yang dibakar oknum anggota Banser merupakan bendera Rasulullah bukan HTI. Menurut koordinator aksi, parade ini sebagai rentetan dari presi Wadi Garut beberapa waktu lalu. Pihaknya merasa kecewa para pelaku pembakar bendera Tauhid hanya dihukum 10 hari penjara. Namun para peserta aksi tetap menghormati Majelis Hakim. Masyarakat Tauhid ini bukan bendera ISIS, bukan bendera HTI, tapi ini bukan bendera kalimat Tauhid milik umat Islam. Sekarang aksi berikut selain dari EPI, dari mana saja kami? Kami alhamdulillah EPI ini hanya sebagai wadah atau mediator mereka pada dasarnya ini inisiasi-inisiasi para teman-teman komunitas lain di Cipana. Para peserta aksi berharap tidak ada lagi kasus pembakaran bendera Tauhid.